Meminta kepada yang benar-benar untuk mendiskualifikasi pasron 02 pada pemilihan presiden darwati tahun 2028. Demikian kondisi berawih jaya ini. Semoga Allah suara dan Allah, Tuhan yang Maha Esa, merindui supaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai dengan cinta-cinta yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Nasar sering secara 45. Terima kasih. Jakarta tanggal 18 Februari 2024, Porung Pelawan Gajar Mabuk, Petisi Berawih Jaya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebetulnya ingin saya sampaikan bahwasannya kemarin kami mengadakan koordinasi itu lebih kurang 115 yang hadir kemarin ya, eh 103 yang hadir, merupakan ketua-ketua atau KSP yang mewakili daripada organ kelawan nasional. Itu satu dulu. Dan ternyata yang menolak itu banyak. Dan sampai hari ini sudah bertambah mencapai sekitar 226, luar biasa. Dan biar berhubungi ketahui oleh teman-teman media, kami ini adalah ketua-ketua umum organ kelawan nasional ya. Yang bila mana kami bergerak, kami akan instruksikan seluruh jaringan provinsi, kebupaten, kota, kecamatan, dan desa. Ini akan luar biasa gerakan. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan oleh pengobosan adalah kita menolak hasil daripada peters yang terjadi saat ini karena terlihat secara tersutur dan secara sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini. Dan itu menguntukkan untuk pasuan 02. Mungkin kita memberikan pertanyaan kepada, kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya. Tetapi sikap dan kita fokus kepada pergerakan apa yang kami lakukan sore hari ini. Dipersilakan, perwakilan tiga. Silahkan, Pak. Tolong mic ya. Dan dari media, Pak. Saya John dari Narasi. Ingin bertanya, Bang. Terkait dengan deklarasi ini, apakah juga ada komunikasi? Ini kan yang menjadi poin utama dalam deklarasi hari ini untuk melawan segala dugaan kecurangan yang terjadi di 02. Apakah ada komunikasi juga terhadap dengan relawan mungkin dari 01 juga untuk menyatukan kekuatan? Lalu pertanyaan kedua, apakah bagaimana bila nantinya tuntutan dari relawan ini tidak dihiraukan oleh KPU ataupun Bawaslu? Apa gerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh relawan 03 ini? Terima kasih. Saya Juan dari Narasi. Tolong dibantu. Ini mic-nya mati. Ini mic-nya mati. Pengoposan, Jok. Sebentar ya. Ya, tadi pertanyaannya adalah, satu, apakah ada komunikasi dari relawan 01? Kan kira-kira begitu, Pak ya. Yang kedua, apabila tidak dihiraukan petisi Brawijaya ini, apa yang tidak akan dilakukan? Pertama, yang mau saya sampaikan adalah, bahwa mungkin 01 juga merasakan adanya kecurangan yang didalamin oleh mereka. Adalah patut juga apabila kita melakukan komunikasi dengan mereka. Dengan relawan-relawan mereka. Tapi yang pasti di tempat ini akan saya sampaikan, bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini adalah, tidak ada kaitannya dengan TKRPB ataupun TPM. Ini murni pergerakan moral daripada relawan dan masyarakat serta teman-teman mahasiswa. Itu satu. Yang kedua, apabila penguasa tidak mengindahkan KPU atau Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini, ya seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral. Maka, seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan. Yang kita lakukan saat ini adalah, bukan untuk kepentingan Ganjar dan Pak Mahfud, tapi untuk menyelamatkan demokrasi di Republik ini. Ribuan mahasiswa dan masyarakat sepil dulu tahun 1998 meninggal untuk memperjuangkan reformasi. Supaya tidaknya demokrasi di Indonesia. Jadi, kalau pertanyaan yang kedua itu tadi, apabila tidak dihiraukan, kita akan lihat pergerakan masyarakat. Saya rasa masyarakat luas tidak menerima perlakuan keadaan politik saat ini. Saya rasa sedemikian. Terima kasih. Berikutnya, silakan. Jadi, pada prinsipnya, persoalan nanti untuk kita akan berkoalisi dengan 0-1, ya hal itu dipastikan akan terjadi ya, karena memang terlihat banget yang didugikan ini kita-kita berdua seperti itu. Dan gerakan ini, itu tadi seperti kami sampaikan, ini hanya sebagai gerakan pertama yang kami berikan, karena ini yang hadir adalah para ketua umum, dan bila mana tidak diindahkan, dalam proses permohonan kami ini, kita akan melakukan gerakan mahasiswa, dan kita akan berbaur bersama masyarakat dan mahasiswa untuk bagaimana menurunkan dan menegakkan demokrasi. Menurunkan pemerintah, menurunkan daripada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan bawah uslu, yang memang telah terlihat melanggar daripada proses dan tahapan yang berjalan. Ada dari teman-teman media yang ingin bertanya? Ada yang mau disampaikan? Halo? Ya Pak, selamat sore Pak, izin. Salah dari INU TV Pak. Mau nanya Pak, dari teman-teman relawan ini sebenarnya, masih merasa ada harapan enggak sih Pak, kalau dugaan kecurangan di pemilu ini bakalan ditindak lanjuti? Mengingatkan pada tahun 2019 juga, sempat rame juga dugaan isu-isu kecurangan ini, tapi akhirnya tutup begitu saja Pak. Dari relawan Ganjar Mabut sendiri, masih merasa ada harapan enggak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Harapan seribu persen menyalah di hati kami. Karena kecurangan-kecurangan ini, kami perjuangkan, tadi sudah disampaikan, bukan untuk kepentingan Ganjar Mabut, tapi untuk kepentingan demokrasi negara kita ke depan. Setuju, teman-teman? Jadi, apa yang kita perjuangkan ini, akan menjadi warisan kepada anak-anak kita ke depannya. Kita harus menanamkan demokrasi Indonesia yang bersih dan jujur, bukan demokrasi yang diatur, disetting, atau dicawai-caweh. Baik, terima kasih. Baik, selamat sore, selamat sejahtera buat kita semua. Saya dari Wakil Ketua Umum ABRI 1. Dari 01. Saya tim advokatnya. Ya, jadi kita berbicara negara ini negara Pancasila. Berbicara tentang negara Pancasila adalah berbicara tentang etika dan moral. Hari ini, kita mengikuti acara pemilihan umum yang melanggar Pancasila. Melanggar etika dan moral. Etika dan moral yang ada di dalam Pancasila adalah etika yang berangkat dari norma adat, norma agama, dan norma hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Telas pencalonan Gibran Raka Buni Ngeraka adalah cacat hukum. Yang saya pertanyakan, kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, dokter, MH yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusat tatanan hukum negara ini? Apakah yang seperti ini rakyat Indonesia akan biarkan? Ribuan korban, ditambah dengan ratusan korban pemilu 2019, hari ini lebih parah dari 2019. Saya salah satu koordinator pemenangan Prabowo-Sandi 2019 dengan pegang 4 provinsi. Bagaimana rasanya merasakan dicurangi. Dan hari ini ketika Paslon 02 dimenangkan dengan hasil kecurangan. Ini artinya negara ini lebih bubuk. Penyelenggaran negara ini lebih bubuk. Artinya kita semua daripada supremasi penegah hukum. Dan seluruh rakyat Indonesia dibuat menutup mata tentang bagaimana melihat hukum kita. Untuk itu, saya mengingatkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ingat. Akan datang suatu hari dimana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggung jawaban oleh Yang Maha Kuasa. Allah, Tuhan, Seruskan dan Alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang pada berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai Presiden. Anda ditunjuk sebagai Ketua KPU. Anda adalah pemegang amanah. Penentu. Lurus atau tidak. Tegak atau tidak. Hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo. Tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran. Dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benarnya. Untuk dibuktikan secara benar. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman daripada media dapat menviralkan perihal ini. Agar kita tidak jadi diam. Terima kasih.